Halo 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 siapa nih yang tertarik buat buka usaha drifting kalau kalian tertarik bisa tutup video ini sampai habis ya karena kita bakal bahas soal pertriftingan duniawi kita mulai dengan membahas baju bal balan dulu atau bal second atau bal impor atau bal segel atau bal apalah yang kalian bisa temui baju bal balan adalah kumpulan produk-produk bekas yang dibungkus dalam bentuk bal kayak gini nih biasanya beratnya sekitar 85-100 kg semua jenis produk dalam bal ini adalah bekas pakaian yang masih layak dipakai dari luar negeri nah bal bal ini biasanya sih dari Korea atau Jepang setiap bal memiliki satu jenis pakaian ada yang isinya celana jeans semua kaos topi kemeja jas sepatu dan lain-lain nah karena bekas makanya harga pakaian-pakaian ini jadi murah banget dan walaupun bekas tapi masih lain dipakailah nah kalau kalian mau usaha jual beli pakaian bekas bisa nih nyetok barang-barang dari pakaian-pakaian bekas ini atau biasanya disebut usaha drifting kali ini kita bakal ngajak kalian ke pasar Senin blok 3 lantai 3 surganya drifting Jakarta kalau kalian mau jualan nih kalian bisa nyetok disini ada berbagai jenis barang disini mulai dari kaos hoodie jaket outdoor sepatu cas tas selana jeans dan lain-lain keuntungannya kalau kalian belajar disini kalian bisa lihat-lihat dulu kondisi barangnya harganya murah-murah dan bisa ditawar kalau kalian beli banyak alias grosir kalian bisa juga dapat harga grosir wah asik kan nah kali ini tim CK udah ngerangkum nih berbagai jenis pakaian yang dijual di pasar Senin ini beserta harga satuan dan harga grosirnya cekidot yang pertama ada celana jeans celana jeans adalah celana yang baik digemari anak-anak muda karena digemari jadinya peluang bisnisnya lumayan besar cuy nah kalau kalian mau jualan celana jeans kalian bisa beli satuan di pasar Senin ini dengan harga 35.000 atau 75.000 kalau kalian mau beli grosir bisa kalian bisa dapat harga grosir dengan memesan minimal satu kodi atau 20 buah untuk celana yang harganya 35.000 tadi harganya bisa jadi 30.000 per biji dan yang 75.000 tadi harganya bisa jadi 45.000 tapi harus grosir ya ingat nah yang kedua ada jaket bulu angsa jaket ini biasanya dicari-cari banget nih buat yang suka naik gunung di pasar Senin ini juga ada harga-harga yang murah dan ori buat harganya sendiri ini beda-beda ya tergantung merek dan kondisinya kayak misalnya jaket The North Face jenis ini nih kalau baru harganya bisa sampai jutaan tapi disini harganya jadi 800.000 karena kondisinya memang masih bagus kalau kalian lihat di official store nih jaket-jaket ini harganya bisa sampai lima juta loh guys terus ada juga yang yang K2 harganya 500-600.000 selain itu ada juga yang harganya 250.000an kayak ya nggak ada mereknya kayak gini nih Nah kalau kalian mau jualan ini bisa juga dengan pembelian minimal satu kodi kalian bisa dapat harga grosir tapi untuk potongan harganya beda-beda ya tergantung sama merek dan kondisi barangnya yang ketiga ada jazz nah jaz-jaz di sini kondisinya masih cakep-cakep cuy harganya nih kalau kalian beli satuan itu ada 250.000 sampai 750.000 rompinya 65.000 dasi 20.000 dan celana 65.000 bisa ditawar tentu saja yang mencengangkan adalah kalau kita beli grosir minimal 50 buah kita bisa dapat harga grosir harga rompi dari 65 bisa jadi 40.000 jaznya nih dari 250.000 bisa jadi 50.000 yang 750.000 bisa jadi 150.000 padahal jaz-jaz premium kayak gini nih kalau di marketplace harganya bisa di atas 300.000 wih di matem kan cocok nih yang mau jualan jaz yang keempat ada flanel nah buat flanel nih yang barisan di bawah ini harganya 50.000 yang atas 80.000 untuk yang 80.000an kalau kita beli 3 harganya jadi 200.000 nah buat yang di barisan di depan ini harganya 35.000 dan kalau beli 4 harganya 100.000 mau beli grosir bisa dong dengan harga yang spesial tentunya langsung cus aja yang kelima ada polo nih buat kalian yang suka kawan 10 ada juga di sini harganya nih buat yang di obral adalah 35.000 kalau beli 3 jadi 100.000 yang dipajang di tembok ini 50.000 yang digantung 65.000 dan yang oversize 80.000 kalian juga bisa dapat harga grosir tentunya kalau beli banyak cuma untuk potongan harganya jadi berapa kemarin bapaknya gak mau spill cuy yang keenam ada pakaian wanita ini gila sih pakaian wanita ini ada banyak banget bentuk dan variasinya dan semuanya serba Rp20.000 dui pakaian wanita di sini modelnya juga ganti-ganti nih karena namanya kan thrifting ya jarang banget bisa dapat pakaian dengan jenis yang sama nah kalau kalian mau jualan pakaian wanita nih kalian bisa dapat harga grosir yaitu Rp18.000 per pieces dengan minimal pembelian 50 pieces buat nama tokonya itu adalah toko langgeng jaya nah itu dia barang-barang thrifting yang bisa kalian beli dengan harga murah dan bisa dijual lagi selain barang baru tadi masih ada juga barang lain misalnya kayak sepatu nih sepatu Nike Jordan yang harganya jutaan itu kalian bisa beli dengan harga ratusan ribu dan ini ori cuy bahkan kalau kalian mau ada juga nih celana dalam bekas oh iya karena thrifting itu kebanyakan dari barang bekas makanya susah buat dapat pakaian dengan model yang sama dan tiap toko setiap minggu akan kedatangan jenis yang baru dengan kualitas yang beragam jadi kalau mau dapat pakaian kualitas bagus bisa dibilang setiap minggunya juga ada di toko yang berbeda-beda dan asiknya thrifting emang disitu cuy gimana kita harus muter-muter memilah dan akhirnya bisa nemu harta karun kalau kalian lihat buat usaha thrifting Pasar Senen ini recommended banget buat nyetok barang kalau buat beli barang pribadi juga oke punya yang penting sebelum kalian pakai pastikan cuci bersih dulu ya barang-barang thriftingannya biar terhindar dari kuman-kuman luar negeri dan kincelong kembali buat kalian yang mau buka usaha tetap semangat dan jangan menyerah semoga ulasan sederhana ini bisa membantu kalian ya jangan lupa like comment dan subscribe sub indo by broth3rmax